selamat menikmati in the future knowledge is nothing knowledge to nothing itu hanya bisa diceritakan ideas and skill are everything bapak ibu lihat idenya gojek ngubah kompetisi ide dan skill itu yang menjadikan barang dan jasa sampai ke customer kalau knowledge itu hanya bisa diceritain sudah itu hanya di tataran pikiran jago knowledge tapi giliran skill dan sistem ntar dulu kita harus berubah institusi pendidikan itu harus dekat dengan menghasilkan barang dan jasa bapak ibu ini ngalami benar karena bapak ibu sebagian besar dari rumah sakit kemudian kita menjurus ke manajemen keuangan di rumah sakit ini problemnya ini bapak ibu setelah saya bandingkan dengan yang di sana pengelolaan keuangan rumah sakit di Indonesia sulit disenggalkan secara profesional sulit sehingga tidak mampu mengobati rumah sakit yang sakit tadi Pak Kun sampaikan rumah sakitnya saja sakit lima bu boros bocor bobo bukek bobrok akibatnya apa? ini dokter spesialis yang punya tindakan dan pegang pisau yang sejahtera masalah finansial yang lainnya sejahtera bisa korupsi korupsi waktu dan seterusnya yang lainnya susah sekali jadi kita harus mengubah ini ternyata apa? saya menemukan hal yang mendasar yang itu dosa saya salah satunya dosa saya ini bapak ibu sistem manajemen di rumah sakit di Indonesia itu tidak disenggalkan nutup ada yang tidak ada ada yang tidak ada pada waktu itu saya sudah berusaha menulis dengan Pak Mulyadi ini buku ini tahun 99 ini waktu saya masih muda ini isi isi rambutnya isi utuh kalau rambutnya Pak Mulyadi kayaknya ditusir ini ini tahun 99 pada waktu setelah kita krisis 98 ini terpaksa kita cetak pakai kertas buram karena kalau pakai kertas HP es putih tidak ada yang beli so expensive 98 Bapak Ibu masih ingat? kita miskin mendadak ini yang tidak ada Bapak Ibu manajemen tengah itu tidak ada sehingga apa? kita hanya melakukan manajemen yang puncak strategic management dan operation management tengahnya kosong Bapak Ibu jadi nantinya kita akan memperbaiki itu saya kembali ke MMR saya lapor ke bos saya Pak Andri jadi saya harus kembali mengajar yang kedua sistem informasi keuangan otomatis kalau sistem manajemennya ini bolong ini juga gak ada coba akuntan itu dididik di fakultas ekonomi akuntan yang sama bekerja di bank jalan karena manajemennya utuh tapi masuk rumah sakit manajemennya bolong tinggak-tingguk ikin dibarangi orang-orang keguluk belum lagi apa? di rumah sakit akuntan Bapak Ibu itu tidak diberi peran akibatnya apa? ya keuangan di rumah sakit tidak ditengahkan secara profesional karena apa? akuntan itu dokter spesialis duit kalau dokter spesialis duitnya itu gak diberi peran duit itu sakit dokter spesialis duitnya kita lihat yang utuh ini cerita arsitektur manajemen jadi manajemen itu sesuatu yang abstrak terpaksa kita harus mengadopsi ilmunya orang arsitek arsitek itu kan menggambar yang sedulia sesuatu yang sebelumnya abstrak kalau kita mau bangun rumah kita mesti ditanya rumah untuk apa nih? oh rumah masa depan oke dua kali satu uburan jadi apa? digambar dulu karena sesuatu yang abstrak saya mencoba mengadopsi itu ada empat building block ada empat batu-bata yang membangun manajemen suatu organisasi mulai dari mindset mindset cara berpikir itu harus cocok dengan lingkungan kalau mindsetnya tidak cocok apa yang terjadi? organisasi itu akan dikelola ke arah yang beda dengan tuntutan lingkungan nah sekarang ini rumah sakit apa? tuntutannya customer customer pegang kendali jadi apa? rumah sakit yang tidak fokus ke customer ya hanya orang kepepet yang datang di dunia lain pun ada BBJS bapak ibu saya punya BBJS-nya Amerika karena istri saya green card holder bedanya apa? green card-nya Amerika itu orang tidak perlu nunggu sakit jadi istri saya begitu daftar tahu dia sudah usianya 50 semua langsung diperiksa mammography colonoscopy semua kita tidak ngetenilorosek baru dapat pelayanan nah ini akibatnya apa? bapak ibu bayangkan kalau itu pemerintah daerah dia akan beli alat diagnostik itu hanya nunggu orang sakit padahal alat itu dipakai atau tidak 6 tahun kemudian obsolete teknologi levelnya sehingga apa? dia harus mengubah capacity managementnya harus diubah sehingga apa? kalau kita bertanggung jawab pada masyarakat di sekitar kita kita harus preventif juga usia-usia di atas 50 harus di colonoscopy mindset 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 ini tadi disampaikan pak akun ada 4 yang emerging yang sampai sekarang pun masih berlaku customer value mindset continuous improvement employee empowerment dan opportunity mindset mindset tertentu menuntut tools tertentu kalau mindsetnya salah milih toolsnya salah coba mindset customer value itu akibatnya apa? menuntut tools teknologi tools itu terdiri dari dua teknik dan teknologi teknologi yang sekarang berkembang adalah information and communication teknologi kalau fokus kita ke customer akibatnya apa? kita akan milih teknologi yang membuat customer itu tidak dipelekoto kalau di negara maju apa? dengan menaruh rekamedis itu di cloud taruh di atas akibatnya apa? pelayanan pasien tidak nunggu rekamedis fisik jalan-jalan tidak perlu jadi itu yang dilakukan oleh rumah sakit di sana dan dokter itu pegang tablet dipingmi aja akibatnya apa? pasiennya selalu memperoleh the best judgment the best kenapa? semua dokter ahlinya dipingmi dalam sekian menit dia harus memberikan jawaban teknologi karena dia ingin mempermudah customer dan bapak ibu jangan coba-coba membuat billing system bapak ibu lari ke keuangan itu sudah saya tunggu 15 tahun tidak jadi 15 tahun sudah yang hilang 15 tahun saya balik sama jadi larikan billing system bapak ibu ke clinical information system supaya apa? dokter itu terfasilitasi dia akan empower sekarang ini dokter nunggu status akibatnya apa? pasien BPJS otomatis beredar di ruang tunggu berapa? lama sekali itu kalau diperpendek dari 3 jam ke 1 jam 1 jam akibatnya apa? KPC itu 3 kali lipat turnover-nya 3 kali lipat bayangin kalau nanti jam makan siang di rumah makan ayam goreng suharti itu pelayan goreng ayamnya lambat apa yang terjadi? ya paling dalam periode jam 12 sampai jam 3 siang itu hanya ganti 3 kali tapi kalau dia cepat bisa 6 kali bisa 8 kali KPC itu bisa lipat segitu banyak dengan apa? teknologi ini bapak ibu bapak ibu mindset tertentu memilih tools tertentu kalau mindset-nya salah tools-nya salah tools ini ditata jadi sistem nah sistem itu hanya ada 5 sistem pengukuran sistem aktivitas sistem organisasi sistem remunasi dan sistem informasi jadi kalau manager itu harus bertanggung jawab pada sistem kenapa? dia pengendaranya sing nyopiri pilot atau manager ini responsible dan ability to utilize system maintain dan improve jadi pendidikan manager rumah sakit management MMR itu didik manager sopir itu sampai konsep-konsep management itu jadi sistem kalau enggak dia kerja sendiri manager kan gak pernah kerja sendiri dia kerja lewat orang lain jadi apa? dia harus bertanggung jawab terhadap sistem itu improve tanpa itu kita akan ya seperti ini pelambat lama sekali bapak ibu bapak ibu sekarang ini baru ketemu kelompok hospital operator Ramsey Siluam Mitra belum datang yang kelasnya HCE Hospital Corporation of America oh disapu semua dia datang sebentar go public dapat sekian triliun belanja hospital terus sekonyong-nyong di depan bapak ibu hospital yang seperti itu brandnya tinggi sekali lewat kita lewat dia datang berikut sistemnya sama seperti dulu waktu saya ngelola Melia Melia itu seperti kapal kapal berlayar ada nakoda nakodanya GM saya pemilik kapal bukan dia salah satunya saya saya cari nakoda kelas dunia belanja saya ke Eropa belanja ke Amerika ketemu orang Swiss jadinya seperti itu itu kalau saya kelola sendiri jadinya lost man lah customernya datang minta kaviar yang dua kaviar pernah makan dia minta wine kita gak pernah minum wine ini bapak ibu customer itu pegang kendali lewat kantongnya jadi ini yang terjadi bapak ibu kita butuh memperbaiki sistem keuangan kita butuh melengkapi sistemnya yang ini bapak ibu sistem yang di tengah ini yang tactical yang strategik saya ingat betul ketemu pak pak kun itu di tahun 90-an awal pada waktu awal-awal saya jadi dosen kita kalau kuliah itu sebenarnya gak kuliah saya saya tukar-tukaran ilmu dengan pak kun pak kun itu ahli rumah sakit beliau direktur rumah sakit saya ahli keuangan di kelas ijol-ijolan ilmu aku diajari rumah sakit saya ngajari keuangan yang strategik waktu itu kita heboh dengan membangun misi visi core belief core value strategy sekonyong-konyong kita lompat ke yang operasional yang ini tidak kita bahas jadi kalau bapak ibu saya lanjutkan ada tiga level management itu lower middle dan top ini fokusnya di aspek strategi ini fokusnya di tactical yang usianya setahun dan ini fokusnya di operational supervisor bapak ibu nah prosesnya beda ini disini fokusnya adalah hal yang strategik itu do the right thing dia harus sesuai dengan lingkungan tuntutan lingkungan kalau lingkungan untuk customer pegang kendali makanya apa managementnya diarahkan dibidikan ke customer itu kalau bapak ibu di amerika apalagi disana itu rumah sakit tidak buah tidak boleh jualan proses dia harus jual outcome jadi jualannya sembuh berfungsi kembali tidak komplikasi kita kan tidak nyuntik nginfus dan lain sebagainya itu proses disana gak boleh tidak boleh makanya apa orang di amerika itu susah mati mati aja susah dia harus minta mati makanya orang kalau EMT emergency response itu itu kalau pasiennya kelepek-kelepek apa yang dilihat tangannya dulu dia pakai gelang gak minta di boleh di resistitasi gak kalau tidak ya spend mati karena dia minta mati kalau kita tidak orang ngopong-ngopong mati nah ini dulu kita fokusnya disini ini harus sesuai jamannya bapak ibu jaman tuntutan jaman tuntutan tren itu adalah fokus direksi strategik hal-hal yang strategik kemudian hal yang sudah diformulasikan dalam strategi ini harus dijalankan oleh yang tengah ini fokusnya di aset manajemen tengah manajer-manajer divisi itu adalah atau manajer unit itu fokusnya di aset aset di organisasi ada dua aset orang dan aset non orang lah manajer aset bapak ibu itu tidak ampuh sekarang karena apa bekal ilmu manajemennya gak utuh coba manajer rawat jalan di rumah sakit ngapain itu kerjanya ngabsin dokter tok wis soposing telat dia tidak ngelola asetnya padahal disinilah investasi itu ada untuk jalankan strategi baru kemudian supervisor ini fokusnya di tugas tas tugas dari sekian ini ini tugasnya harus dijalankan cost effective cost effective itu fokus ke customer tapi activitynya isinya value added semua makanya muncul ABC itu nah apa yang terjadi ini yang jadi sistem ini adalah sistem yang digunakan manajemen puncak untuk memformulakan misi logika koridor serta strategi koridor itu tadi values logika ini filosofinya dan strategi guna mengujudkan visinya sesuai dengan tuntutan lingkungan zaman dan trend jadi yang yang harus trend watching dan envisioning itu direksi kemudian setelah dia berhasil membangun strategi dan rencera diserahkan ke sini manager-manager divisi karena aset disono aset itu disana aset orang dan aset non orang disana dia melakukan proses programming budgeting measuring reporting dan evaluating programming aja gak dilakukan di rumah sakit masing-masing produk di rumah sakit itu satu program kita ngamini itu apa tiap tahun ada padahal apa itu produk harus di evaluasi masih making money atau enggak masih dibutuhkan customer enggak customer base-nya minimal sudah dirujuk aja investasinya di divest digunakan yang marketnya tinggi sekarang ini di Indonesia radioterapi antrianya enggak karu-karuan bulanan karena kita hanya punya 28 rumah sakit yang punya radioterapi Indonesia Timur itu baru ada di rumah sakit udhas antrianya luar biasa ini tidak terpikirkan program itu produk kita enggak pernah mikir itu kita geludung aja sebagai rumah sakit rumah sakit itu ya lu meraih rapat jalan rapat inap penunjang that's it hari ke hari itu kapanpun rencernya ya itu padahal ini produk itu dijalankan kita belajar manajemen itu lompat langsung ke sini sistem yang menjalankan manajemen bawah melakukan proses transformasi dari itu menghasilkan barang dan jasa secara cost effective focus ke customer tapi isinya value added activity saja ini waktunya terbatas kalau enggak saya bisa kuliahkan ini tujuh purnama rarampung mohon maaf saya pakai istilah yang semuanya di langit tapi ini bisa dikuliahkan ada semua referensinya nah ini prosesnya bapak ibu quality management passion safety passion process and flow management pakai akreditasi dan seterusnya capacity design kita enggak pernah capacity bapak ibu kalau apa yang terjadi dengan bapak ibu beli alat pada waktu bapak ibu planning feasibility study begitu sudah dibeli bapak ibu tidak memanage itu bapak ibu mengubur biaya depresiasi itu dalam overhead iya kan jadi bapak ibu kan kalau beli alat ini alat ini harganya 1 miliar kan harusnya apa ini harus balik tabungannya depresiasi kan tapi sistem keuangan kita enggak ada ini depresiasi itu kita kubur dalam overhead overhead jadi unit cost unit cost dari tarif tarif jadi piutang piutang jadi kas hilang akibatnya apa giliran beli lagi kita enggak punya duit terus kita terjebak pada KSO atau utang itu yang namanya erosi kapital itu kalau orang keuangan oh kapitalmu tererosi kegerus tau-tau enggak punya duit nah ini ini semua bapak ibu kita saya berhutang pada bapak ibu untuk mengajarkan ini utuh ya bapak ibu ya sehingga apa ini terjadi putaran yang sinergi ini strategic management ini harusnya rodanya besar roda yang tengah lebih kecil dan roda yang paling kecil adalah operation management supervisor bapak ibu karu itu disini manager lab itu disini direksi disini terjadilah sinergi karena kalau ini tidak sinergi bapak ibu nanti kalau pesaing kita datang wancur kita saya dulu pernah kerja di distributor Nestle pada waktu saya masih mahasiswa pada waktu Nestle dunia Nestle yang ada di Swiss itu belanja produk dia beli carnation beli produk-produk wah kalau raksasa itu melangkah satu langkah orang biasa lari saja enggak nyampe sekonyong-nyong saya kerja di distributor produk baru tambahan itu 20 dan dia harus nyediakan gudangnya dia harus nyediakan mobil canvasingnya dia harus nyediakan salesmannya jadi raksasa itu kalau jalan satu langkah kita lari ke puntal-puntal pun enggak nyampe kita akan ngalami seperti itu nanti kalau kita proses manajemennya ini tidak baik tidak utuh ke puntal-puntal kita nanti ini sekarang belum belum banyak yang melirik ke kita karena masih kacau kan BPJS-nya orang kaya kok di cover orang kerjaan di negara maju itu enggak ada orang kaya di cover asuransinya orang kaya itu kalau diubati sembuh dia nyumbang isi OK kemudian OK-nya itu jadi namanya dia kita enggak orang kaya di cover kurang kerjaan kecuali kalau kita kaya raya oh iya saya butuh mengingatkan Bapak Ibu kita ini kan punya bonus demografi dan itu akan menjadi golongan tengah ini maja-maja muda ini saya harapkan nanti suatu saat akan jadi golongan menengah golongan tengah itu income-nya di atas 11.000 dolar per kapita setahun nah kita sekarang berapa 4.500 sekitar itu sehingga dikatakan kita butuh economic growth 10% di atas 10% selama 5 years bayangin sekarang tahun ini 5 bahkan kita harus nutupi tahun berikutnya lima last supaya average-nya 20 hati-hati Bapak Ibu tadi manajemen ya ada yang tengah yang kosong yang kedua adalah sistem informasi keuangannya enggak utuh sistem informasi keuangan rumah sakit itu ada 6 yang utama jadi pengelolaan uang di dunia modern itu bukan tiap hari ngitung duit tapi apa mengelola informasi mengenai uang informasi mengenai uang itu adalah informasi akuntansi akuntansi di rumah sakit itu minimal 6 ini billing system Bapak Ibu sudah punya sistem budgeting planningnya sistem akuntansi biayanya kos kontennya kita lebih lazim sebut akuntansi unit kos sistem persediaan sistem remunasi dan sistem akuntansi keuangan 6 ini apa yang terjadi dari 6 ini ada yang tidak ada kita punya billing system yang langsung interface dengan pasien kita punya persediaan kita punya sistem payroll kita kita punya sistem administrasi kas kita tapi ini tidak punya itu yang menyebabkan apa akuntan manajemen di rumah sakit itu tidak bisa ngapa-ngapain karena informasi biayanya gelondongan semua informasi biaya yang ada di rumah sakit Bapak Ibu itu pakai kode akun akuntansi keuangan financial accounting bukan management accounting sehingga apa tidak ada gunanya tidak ada gunanya besar sekali paling Bapak Ibu akan meregress itu jadi ketemu berapa biaya tetap biaya variable padahal rumah sakit itu produknya ribuan rumah sakit tipe B pendidikan itu sekitar 4 ribuan kita harus melakukan itu nanti saya tunjukkan Bapak Ibu karena ini tidak ada ya sudah akuntansi management ini tidak ada jadi akuntansi di rumah sakit sekarang ini sebenarnya yang dikelola hanya treasury perbendaraan kas bank utang piutang dan satu lagi persediaan itu saja tidak utuh persediaannya tidak dengan costing yang benar kalau Bapak Ibu menerima retur obat dari pasien apa yang terjadi hati-hati dengan inventory costingnya VEVO itu salah first expired first out itu tidak akan dikoreksi fiskal sama pajak tidak bisa Bapak Ibu pajak hanya boleh dua kan VEVO dan rata-rata LIVO tidak boleh jadi kalau begitu Bapak Ibu terima retur obat dari pasien yang pulang itu harus dicari ini dulu waktu di dispensing unit costnya berapa harga peruliannya karena kalau tidak itu kan merusak seluruh akuntansi neraca itu isinya gaduh-gaduh campur soto tidak bisa diapa-apain itu mesti salah ini nanti kita lihat ini akuntansi biayanya kosong jadi kita memperbaiki ini sekaligus memperbaiki manajemen tengah ini ada perbedaan fokus akuntansi biaya itu fokusnya di pendapatan dan biaya sebenarnya dan ini mengarah nanti ke akuntansi pertanggung jawaban sehingga kita bisa menilai profitability unit nanti profitability unit bisa diturunkan ke profitability product bisa diturunkan ke profitability customer bahkan ke inasi biji itu bukan barang susah nanti bisa saya tunjukkan informasi akuntansi keuangan lebih fokus ke keluar aset utang modal auditable t account t internal control structure tadi kalau persediaan saja tidak bisa dipertanggungjawabkan inventory evaluationnya itu internal controlnya remuk karena neracanya hanya dibalanskan debit kredit terus sisanya cemplungin di persediaan terus manajemen keuangan bapak ibu belum merasakan ini tapi perusahaan yang mulai go public penting sekali go public seperti grupnya mitra siluam itu sudah mikir sampai earning per share sampai EPS sampai PE price earning ratio jadi kepikir semua kemudian utuh jadilah organisasi rumah sakit itu profesional solusinya apa waktu saya masih lama ya baru 13 menit ya ok oke sisanya solusinya ini bagi peningkatan pengeluaran keuangan yang pertama melengkapi sistem manajemennya bapak ibu harus melakukan budgeting programming budgeting produk itu selalu ditelah mencakup sistem programming untuk menerjemahkan renstra jadi action plan kemudian action plan itu ada disembahkan jadi business plan dan financial plan itu di budgeting sehingga apa manager rawat jalan itu tahu betul dari bisnisnya jadi di rumah sakit itu ada 4 proses bapak ibu proses medis bapak ibu lebih tahu yang backgroundnya medis terus proses business ya proses business itu dulu disebelum tahun 90-an itu yang pegang kendali rumah sakit nah sekarang berubah lingkungannya proses business itu adalah proses yang dijalani customer dalam konsumsi produk dan jasa jadi kita harus paham betul proses bisnisnya jadi tidak ada rumah sakit itu arogan lagi zaman dulu sarjito dia yang nentukan segalanya sekarang gak bisa orang beli yang kaya raya dulu waktu saya mitra saya di Melia itu beli sarjito beli 3 aja bisa dia kalau berubat check up ke klinik Mayo di rochester sana janjian dengan temannya Raja Hasan dari Maroko mampir ke sarjito boro-boro kenal jadi jauh sekali ini yang harus kita ubah proses bisnis terus proses bisnis ini butuh proses organisasi yaitu proses tata kerja dan tata komunisasi diantara unit organisasi dalam rumah sakit guna memperacar proses ini jadi organisasi pun harus ditata supaya proses bisnis customer kita mudah itu menyebabkan rumah sakit di Singapura disukai oleh orang yang punya duit di Indonesia ngangkat telpon sekali sampai pulang rampung kita disini gak konsul sana konsul sini modgar karena apa organisasinya seperti ini Bapak Ibu ini loh customer disini ini organisasinya hieratik jadi kalau ini harus koordinasi dengan ini ngelayani ini dia harus konsul ke atasannya atasannya ini telpon-telponan baru selak modar tarwis tadi ya Pak mutar ya wis wah ini diubah muncul cross functional ini satu titik yang ngelayani pasien ini yang mengorganisasi belakangnya semua manut kalau di Singapura lebih ekstrim lagi ini masih di bawah direksi kesuwaan direksi di lungo terus bahan marketing makanya apa janji telpon yang handle marketing semua selesai dalam satu angka telpon bagaimanapun juga market itu segmented mesti ada orang yang berduit dan dia tidak mau nunggu gak akan nunggu jadi ini proses organisasi kita nata organisasi kita pun harus memperlancar proses bisnis customer kita tanpa itu hanya orang kepepet yang datang kali ya ini proses bisnis mulai dari nemukan sampai stop jadi rumah sakit itu harus mudah ditemukan kalau nemukannya aja susah parkir susah wish me God lewat sampai stop nanti kalau punya waktu saya kembali ke sini nah terus proses proses manajemen yaitu proses mengelola planning and control jadi apa seorang dokter yang jadi manajer dia gak boleh mikir ini lagi terus rampong yang mikir ini udah selesai jadi kalau kita mengangkat seorang dokter jadi manajer dia tidak boleh mikir medis lagi dia mikirnya apa customer dia anak ubah rambenya dan semua atributnya kalau enggak itu pendidikan manajemen salah wah gak rapat ngerebuk apa penyakit itu salah siapa yang ngembalikan duitnya gak ada jadi ini nah ini proses manajemennya jadi tanggung jawab manajer sampai jadi sistem karena kalau dia pulang anak buah harus masih tetap kerja sesuai yang dia gariskan nah barat itu jago disitu jago sekali mereka manajemennya luar biasa dan itu nempel akhirnya apa wujud dari manajemen itu sistem informasi bapak ibu kalau ke mcdonald itu sistem informasi semua mencet aja bapak ibu dilayani standart bapak ibu ke airport check in dan lain semua semua sistem informasi jadi sistem manajemen itu akhirnya wujudnya sistem informasi nah ini ini yang harus kita berubah ngejar mereka Singapura dan Malaysia itu sudah makin matang di sistem manajemennya oke saya kembali ke slide awal sistemnya dibuat dipakai terus pasang sistem informasi nah ini bisa pakai excel kalau bapak ibu nunggu orang IT buat udah another 15 years itu saja bapak ibu akan murik-murik kenapa kami buat dalam excel saya kembalikan otorite ke bapak ibu di keuangan dan akutansi bapak ibu nanti akan melakukan cost modeling budget modeling it's your domain kalau bapak ibu pakai sistem informasi yang dibuat orang IT nunggu perubahnya terus memberikan peran penuh pada akuntan manajemen sebagai dokter spesialis duit yang di rumah sakit di rumah sakit agar mampu membantu nerapi ini dan manager keuangannya disertifikasi supaya skillnya itu standar nah ini kita lihat nih ini ini gak sengaja ini nemukannya ini istilah intermediate bookkeeping jadi ini dibagi jadi dua ini front office ini selalu pakai database karena ada antrian pasien yang belakang yang butuh informasi back office siapa? manager manager gak harus nunggu dia bisa bapak ibu coba rapat struktural berapa kali dalam sebulan empat kali paling-paling seminggu sekali pada waktu bapak ibu rapatnya seminggu sekali accrual basisnya accounting di rumah sakit bapak ibu seminggu sekali aja diposting sehari sebelum rapat struktural jadi apa ngapain diposting tiap hari yang perlu diposting tiap hari hanya pasien supaya kalau dia mendadak check out kita bisa nageh bilnya tapi manajemen rapat seminggu sekali butuh data yang lebih baru seminggu sekali nah ini bisa dijembatani dengan excel ini namanya intermediate bookkeeping ini proses akuntansi yang menjembatani kegiatan pelayanan dengan kegiatan administrasi keuangan ini bisa untuk budgeting dan pengendalian biaya dan itu menyempurnakan SIM RS bapak ibu yang bolong tadi bapak ibu gak bisa manage biaya bapak ibu ngelola biaya itu pakai kebatinan di batin kokadoan oh kira-kira semeni bapak ibu masih terjebak dengan pola public health aku cerita liang ini saya tunjukkan bapak ibu jadi ngitung unit cost itu ada tiga pendekatan cara lama iya public health coba kalau ini lemper ini makanan lemper lemper ini kalau dibuat di hotel bintang lima dengan lemper yang sama dibuat di rumah tangga beda gak ke unit costnya sama salah beda siang malam satu depresiasinya di hotel bintang yang satunya di rumah kita masih terjebak sebagian besar di sini bahkan pakai satuan-satuan besar economic of skill benefit and cost coba benefit itu jurnalnya biaya kan gak bisa di jurnal begitu itu gak di jurnal laporan akuntan laporan keuangan bapak ibu gak ada catatan mengenai itu jadi bapak ibu gak bisa pakai itu lagi terus secara bersistem manajemen keuangan lewat akuntansi yang terakhir adalah medis perumah sakitan begitu bapak ibu pakai yang dua yang tiga ini dapat aku cepat ini ceritakan satu purnama ini jurnalnya jadi kalau gak di jurnal gak bisa ini anatominya unit cost bapak ibu ini bapak ibu kondisi faktual akuntansi unit cost di rumah sakit indonesia itu baru berhenti di sini pakai accountingnya hotel hotel itu tahu unit cost departemen makanya ada FB cost food cost drink cost that's it nasi goreng sepiring gak tahu apalagi kalau digulung jadi nasi goreng campur soto jus jeruk wah itu nasi bijikan kayak gitu wah lurut lagi jadi apa bayar listrik satu bulan 200 juta itu di level rumah sakit terus apa didistribusikan bapak ibu pakai istilah yang salah alokasi salah jadi karena itu dikembangkan oleh orang public health padahal ini secara accounting ada tujuannya beda distribusi alokasi assignment ini ada jurnal distribusi ada jurnal alokasi ada jurnal assignment begitu bapak ibu jurnalnya salah ya salah jadi 200 juta dialokasikan ke unit radiologi berapa akuntansi berapa setelah itu akuntansi yang tidak menghasilkan pendapatan diserap oleh yang masih pendapatan ini yang namanya alokasi bapak ibu diajari pakai metode yang ruwet double distribution bentar tidak padahal itu tidak penting itu sesuatu yang tidak penting keplen saja buat kesalahan pada waktu saya menghilang tahun 2000 sampai 2003 saya dengan Pak Amul itu gentayangan ke banyak balik ke habitat saya sebagai akuntan ke telkom ke timah kemana-mana kita masang ABC di pelabuhan pelindo 2 anak belawan pelindo 1 salah kita metakan proses prosesnya itu 4000 di run pakai mainframe 3 hari tidak keluar ternyata apa? salah makanya apa? keplan itu nulis buku berikutnya ini ini buku minta maaf ini time driven activity based dicari car resource pakai time saja salah keplan saja salah jadi kita gedabikan disini alokasi laundry ditimbang luar lantai ditung lantai lampu modar salah itu that's completely wrong itu cara orang public health mandek tekan ke ini terus disininya ad hoc tidak lewat sistem bahkan apa produk-produk pelayanan itu diwakili oleh ya kira-kira oh ini tindakan ini mirip dengan itu iski wae modar salah itu bapak ibu pakai informasi yang menyesatkan itu yang pakai kebatinan jadi kita tidak nanti pakai sistem kita assignment ke produk komponennya jadi 4 direct direct labor direct service direct material dan overhead terus setelah itu digulung ini cascading ini toss roll roll up ketepu inasi bijinya dan itu pakai excel selesai selesai itu barang curian jadi tolong tiamini aku maling soalnya nah ini nah ini terpaksa saya buat teori dulu bapak ibu setelah saya magang disana saya buat teorinya dulu saya membuat supaya saya bisa membangun cost modeling rumah sakit itu struktur organisasi saya bagi 5 ada yang pure sporting itu unit yang murni mendukung tidak menghasilkan barang dan jasa tapi dukungan saja terus ada yang menghasilkan service direct service contohnya gizi laundry CSSD dia mendukung tapi create service terus ada 3 departemen medis single step one step two step three step pasien kesini pulang pasien kesini butuh support first one step balik kesini pulang three step butuh support two step one step pulang baru gitu kita bisa membuat cost modelingnya nah ini ketemu jadi ini komponen unit cost kalau kita lihat gambar yang tadi ini ini kalau di break down rinci ini ini kita bisa menentukan tactical planningnya seperti apa baru ketemu barang malingan kita kembali ke slide awal jadi sistem sistem informasi akuntansi rumah sakit itu jadi ini budgeting harus punya karena planning kita planning per produk apa yang terjadi planning kita itu buru betul sangking burunya sampai punya unit organisasi bagian perencanaan it done seharusnya merencanakan unit pelayanan merencanakan sendiri enggak dia sibuk melayani pasien terus digawek ke unit perencanaan yang tidak tahu apa-apa mengenai pelayanan itu gila nanti saya tunjukkan template nya sebenarnya kemudian planning ini setelah dieksekusi terus dicatat kita butuh akuntansi keuangan dan akuntansi detailnya unit cost persediaan dan personel jadilah laporan keuangan dan laporan management kalau mengenai piutang BPJS ledgerless aja ledgerless jadi file-file aja enggak perlu yang complicated untuk AR collection nya oh sorry kenapa ini pakai excel itu menguntungkan praktis Bapak Ibu enggak akan saya sentuh sistemnya yang lama saya buat supplement datanya saya copy paste aja asal itu keluar dalam bentuk excel selesai terus apa mudah semua orang pakai excel fleksibel cost modeling mau diubah apapun bisa contoh capacity kita mengenal semua alat kita itu empat kapasitas kapasitas teoritis kapasitas praktis kapasitas normal kapasitas yang dicapai periode sebelumnya yang mana kalau kita bersaing bisa milih ngubah kapasitas terus himat waktu 2-3 bulan jadi kok jadi alat kontrol akurat ini saya tunjukkan anunya ini bayangin ini fiturnya fiturnya sistem budgeting itu berbasis produk paket layanan diagnose utama jadi per produk kok banyak 4 ribu itu bedanya manusia dengan komputer manusia itu gak suka yang cilik-cilik komputer kalau gak cilik gak bisa jalan huruf K klaruti ketik huruf L gak jalan kita harus kolaborasi dengan komputer sistem budget memfasilitasi capacity management nanti saya tunjukkan sistem budgeting memberikan informasi proyeksi laba rugi break even break even sales mix ini penting tak tunjukkan ini kenapa saya rajang dalam tahun supaya filenya gak terlalu gede ingat rumah sakit bapak ibu itu transaksi sehari luar biasa besar ya Maret terus menu udah keluar menunya hanya 5 data acuan penganggaran ini unit cost disini transaksi dan reporting kita lihat langsung aja laporan anggaran projected income statement ya nih lap saya besarin bapak ibu lap planningnya target labanya 4 miliar sekian ini kita lihat lap apa yang dijual ini dia volume pendapatannya setahun dianggarkan 12 miliar sorry saya kecilin dikit us ini 12 miliar biayanya dianggarkan sekian dari mana anggarannya ini unit costnya sekian unit cost dari mana kita klik unit cost unit cost unit cost tadi template nya ingat ada 4 komponen oh sorry 4 komponen yaitu direct labor ya direct labor direct service ini ini dokternya tindakan lab nomor 1 butuh dokter tidak dia butuh medical technician laborat saja berapa orang 2 orang rate nya berapa sekian butuh dikasih snack gak dan seterusnya ketemu ini full costing nya 120 ribu yang atas variable costing nya begitu bapak ibu tau full costing dan variable costing bapak ibu bisa ngitung apa break even always kp ketemu mau ngitung inasi biji nya gampang sekali ini excel itu sekarang bisa seperti ini kan inasi biji diagnosi utamanya ada berapa rumah sakit tipe B itu sekitar hampir 200an yang sudah dilayani inasi biji nya nah sudah ini paling isinya 200 bapak ibu buat paket-paket juga gampang ini diagnosi utama nah ini ini full costing nya ini variable costing dari mana ini kita bisa lihat cost roll up nya ini kalau tadi lab itu produknya darah darah rutin berapa lah kan tinggal ditanya inasi biji nya ini butuh darah rutin gak kalau iya pencet satu ini ini saya tunjukkan walaupun jadi unit cost inasi biji ini ditanya dia butuh gisi gak jadi cost roll up tadi menjumlah dari unit cost ini gulung ke atas kalau detailnya tahu jumlahnya tahu jadi kalau kita lihat ya makanya laboratorium ini 19695 ini kita lihat di lab di sini bawah ternyata apa 16 1969 ini butuhnya ke kanan produk yang mana di lab itu yang dipakai berapa kali kalau seandainya terjadi perubahan clinical pathway oh ini butuh lab nomor satu sekali ini tinggal kasih angka satu seret jadi excel kalau bapak ibu kalau bapak ibu nunggu orang item buat ini 15 tahun lagi another 15 years kalau mau bapak ibu mau beli yang bagus juga ada ini excel semua link dan saya katakan tadi kenapa unit perencanaan di rumah sakit itu ngawur karena begitu unit cost lab ini diisi 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 terus di jumlah dikalikan volume pelayanan setahun ketemu kebutuhan reagan tertentu sehingga apa logistik sorry ini saya besarin biar bapak ibu bisa baca budget logistik obat itu sebenarnya hasil sampingan dari unit-unit merencanakan bukan urusannya bagian perencanaan jadi apa ketemu nih obat nomor 1 ini kan pakai data dummy saya gak bisa sharing data sesungguhnya bapak ibu confidential dan itu ngelanggar etika saya ini ketemu butuh selama setahun 2017 297 58 ampul itu satuan pakai tinggal ke bawah satuan beli box selesai apa susahnya gak ada tapi 15 tahun kita baru tahu seperti ini takes 15 years that's crazy itu aja kalau saya pulang kalau gak pulang gimana untuk ketemu pak akun lagi oke saya sudahi dulu bapak ibu nanti kita punya waktu tanya jawab selamat menikmati selamat menikmati